Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Purwanto di pengembar bonsai dan juga tanaman jas untuk para subscriber tidak lupa saya selalu mendoakan dimanapun agar berada semoga kita semua dalam keadaan baik dalam keadaan sehat dijauhkan dari musibah dan wabah dan segala urusan juga dimudahkan kita lalu dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa untuk channel kali ini saya akan berbagi pengalaman atau saya akan meng-share aktivitas saya bagaimana saya merawat pohon loa ini jadi pohon loa ini sebenarnya sudah tinggal perawatan saja jadi ini untuk lantas selanjutnya kalau sudah gondrom adalah kita alis kiring dan pruning nah bagaimana saya melakukan pilihatan ini dan hasil akhirnya nanti seperti apa jangan lupa untuk ikuti terus sampai selesai ya jadi saya akan melakukan yang pertama tahapan pertama adalah kita pruning ini adalah kita gundulin dulu ya setelah itu kita bisa pemilihan japan yang tidak perlu kita buang dan nanti kalau yang perlu kita arahkan lagi supaya jauh lebih baik lagi untuk hasilnya nanti bisa kita dilihat di akhir video saya akan melakukan pruning ya pruning yaitu kita potong daunnya seperti ini kita gundulin saja jangan ragu karena yang penting ujung tunasnya di pucuknya itu tidak sampai kepotong ya nah seperti ini ini fungsinya adalah disamping untuk merawat tanaman juga bisa untuk menghindari jadi hama yang biasanya menempel di daun itu tumbuh ya jadi juga salah satunya disamping juga kita harus rutin semprot dengan insek ya tapi untuk yang paling simpel adalah kita dengan mempruning seperti ini digundulin semuanya jadi jangan ragu seperti ini kita gundul nih jadi nanti akan tampil tanpa daun ya jauh lebih cantik kemudian nanti akan tumbuh lagi jadi tunas-tunas baru dan juga daun-daun baru selamat menikmati 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 Saya akan coba untuk bersihkan batang-batangnya Nah, tapi gak perlu saya videoin ya Jadi ini besok, ini untuk batang-batang ini akan saya sikat dengan air biasa Kita semprot, kemudian kita sikat Untuk menghilangkan atau untuk mengantisipasi jamur-jamur Supaya tidak nempel di batang pohon ini Jadi kesehatan pohon akan selalu terjaga Dan tumbuh dengan subur, tetap cantik Jadi itulah sharing hari ini Semoga cukup menginspirasi teman-teman Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe bisa subscribe Like, komen, dan share Karena itu gratis dan bisa memberikan saya semangat untuk terus berkarya Salam satu hobi, salam lestari Sampai ketemu lagi di channel selanjutnya Terima kasih Terima kasih